14.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV Dua, satu, play Semangat pagi! 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 Lila! 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 Mana semangat mo? Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 Jadi hari ini program Nubis luar biasa ya, ada perbedaan dan ini bukan pertama di Nubis dimana kita akan datang sama kamu yang membalas satu perubahan di acara kita. Baik para Nubis muda, apa kabar? Sudah seminggu kita tidak ketemu, malam ini kita ketemu lagi di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Oke, ada satu bahasan yang ingin saya angkat, kebetulan ini berhubungan juga dengan tentang entrepreneurship ya, kebetulan tanggal 1 April 2015 kemarin PT Pegadaian Persero itu merayakan ulang tahun yang berapa ya? 111 ya, waduh sudah lebih dari 100 tahun nih, ini adalah suatu hal yang perlu disebuti apalagi buat kita para pebisnis. Ada beberapa informasi, hal-hal penting kalau saya lihat, kalau kita jeli sebagai para pebisnis muda, bisa kita memanfaatkan. Dan tadi teman-teman dari Pegadaian menunjukkan kemampuan mereka dan dalam hal Lombayil ya, tadi juara berapa kemarin? Juara satu. Dapat berapa uangnya? Lumayan. Karena kemarin saya lihatnya cuma sampai siang, sampai siang, sampai jam 11 teman-teman belum tampil waktu itu ya, setelah siang ya gitu. Saya agak asing, oh rasanya gak ngelihat kemarin. Tapi perbisnis muda, jadi dalam rangkaian ulang tahun Pegadaian yang 114 itu, mereka mengenam beberapa Lomba. Tapi terlepas dari Lomba itu, ada satu hal yang menarik yang ingin saya kupas di Nubis Malam ini tentang tema. Sebenarnya kalau tema mereka secara nasional, kalau mereka ngambil tema tentang serba bisa. Serba bisa, betul gak? Serba bisa ya? Betul. Kemudian mereka menambahkan lagi serba bisa. Kita ngerucut lagi, PT Pegadaian Kanwil Bandung mengambil tema yang saya rasa relevan dengan apa yang kita bahas selama ini. Bahwa kita di Nubis dan GEMB berharap para wirausaha itu memiliki daya saing ya, harus selalu unggul. Kenapa konteks yang ingin kita sebangun selalu kepada setiap wirausaha adalah competitive advantage, keunggulan bersaing. Tema mereka adalah, apa? Tema di kita? Bandung? Bandung Bangkit. Bandung Bangkit, siap menang. Kok saya jadi lupa ya? Gak dilupa, padahal sudah beberapa kali ya. Saya nanya tadi. Oke, malam ini saya akan ditemani oleh teman-teman Pegadaian dan khususnya ada Pak Nur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak, sudah hadir. Ini yang kedua ya Pak? Kedua. Yang kedua kita hadir. Kita teman-teman Pegis Muda, pengen sharing lebih dalam Pak. Kita untuk ulang tahun dulu nih Pak. Ini memang ke 114 ya Pak. 114. Apa yang beda Pak dengan tahun-tahun sebelumnya nih Pak? Mungkin dari temanya saja sudah kita bedakan daripada tahun lalu. Kami di internal Pegadaian sendiri sedang membangun kompetisi ini. Oh oke. Kompetisi mengenai kinerja. Demikian juga di luar, kita juga dalam era persaingan yang sangat keras ini. Oke. Kami itu membangun kompetisi. Jadi kami siap menang ini. Saya curi, jangan-jangan di antaranya juga bersaing ya Pak. Itu Pak tadi yang saya, tadi mereka merahasiakan Pak dapat berapa uangnya? Pada diem ya Pak. Tapi saya lihat tuh pialanya ya Pak. Terus yang selain konteksnya kompetisi Pak, yang apa sih yang ingin dikembangkan lagi secara mendalam ya gitu kepada layanan kepada masyarakat Pak? Tentu saja secara nasional kami memang temanya itu kami Pegadaian sekarang Serba Bisa. Oke. Jadi untuk pelayanan kemasyarakat kami sudah siap untuk melayani apa saja memberikan solusi kemasyarakat. Dan itu dari Kanwil Bandung sendiri. Kami siap untuk menjadi pemenang untuk dalam pelayanan kemasyarakat gitu. Aplaus dulu yuk. Ada kata, Pak Bismuda ada satu kunci nih. Saya pegang panur. Saya akan pegang kata-kata panur. Di bawah dalam hal siap bersaing untuk melayani masyarakat. Dan salah satu teman-teman Bismuda siap ya Pak ya? Oh iya siap. Karena beberapa setelah event kemarin dengan Pak Alin ya, kemarin kita di sini, saya banyak sekali dapat respon Pak. Apa sih sebenarnya yang bisa diberikan oleh pegadaian kepada mereka khususnya masalah financing? Saya berharap itu bisa disinergikan dengan program anak-anak teman-teman ini ingin sukses dalam bisnis ya Pak ya. Kalau standar yang diberikan kepada teman-teman Bismuda itu beda nggak dengan yang umum Pak? Dalam hal layanan gitu. Layanan kami tetap sama, tapi dalam hal ini kami memberikan kemudahan-kemudahan yang lebih besar gitu. Dalam hal ini untuk investasi kami memberikan kemudahan, memberikan pilihan. Dan bagi yang butuh pendanaan juga kami memberikan kemudahan. Kemudahan ya Pak ya. Memang nanti saya akan lebih banyak ngejar nanti adalah masalah financing ya Pak. Karena kemarin yang direspon teman-teman untuk masalah emas ya kemarin bagus juga ya Pak ya. Kemarin saya waktu ngobrol dengan para Binaanta serta Pak. Kamu kemarin para Binaanta di acara ulang tahun, kebetulan Pak menurutnya Ketua Panitian ya Pak? Ketua Panitian. Luar biasa Pak. Kemarin juga ada pemeran ya Pak? Iya. Pemeran. Kita juga mendapatkan respon kemarin. Mereka itu sudah lama, dua tahun berhubungan dengan pegadaian. Ada yang memurni bisnis melakukan hubungan dengan membeli emas Pak. Iya. Ibu-ibu rumah tangga kemarin mereka ada dua tahun. Setiap ada uang sedikit mereka beli LM ya Pak ya? Iya LM. Kemudian ada juga yang satu setengah tahun kemarin yang berbisnis. Dan nanti kita tampilkan juga mereka berhubungan dengan pegadaian dalam hal finansi. Dan mereka mendapatkan kemudahan. Baik para lulus muda, dari awal kita ingin banget menggali bahasan tentang bagaimana sih pegadaian bisa berkontribusi kepada kita. Khususnya para lulus muda untuk mengembangkan bisnis. Dan nanti saya akan gali lagi dari Pak Nur. Dan ada satu kalimat nanti yang saya gali ke teman-teman yang tadi lompayal ya. Apa benar nggak sih itu ya? Tapi rahasia dulu nanti tadi mereka rahasia ke saya, saya juga akan rahasia nanti ya. Pertanyaannya saya kejar mereka. Ada satu kalimat banget tadi, itu bagus banget. Itu kan saya akan kejar mereka. Baik para lulus muda, kelihatannya ada yang mau lewat nih ya. Ada iklan-iklan yang mau lewat dulu. Kita lanjutkan setelah berikut ini. Tetap di Nubis. Nubis. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa! Sampai jumpa di video selanjutnya Bandung, program ini terselenggara atas kerjasama Bandung TV dengan pagiuban bugar para hiangan Informasi seputar musik terbaru dan penampilan terbaik dari berbagai band dan musisi kota Bandung Saksikan Bandung Hits setiap Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV Dalam rangka hari ulang tahun yang ke-114 PT Pegadaian Persero yang jatuh pada tanggal 1 April 2015 Kantor Pegadaian Wilayah 10 Bandung merayakannya dengan berbagai macam kegiatan Dan acara puncaknya dilakukan pesta rakyat yang terselenggara di Jalan Pungkur, Kota Bandung, Minggu 19 April 2015 Hood yang ke-114 ini, Kantor Pegadaian Wilayah 10 Bandung merayakannya dengan rangka tema Bandung Bangkit Siap Menang Dengan temanya ini, mereka bertekad terus menjadi solusi dalam wujudkan kesejahteraan masyarakat Beberapa kegiatan yang digelar dalam kegiatannya ini diantaranya Bazar Rakyat, Family Gathering, Lomba Yel-Yel, dan penampilan dari Adi Nak Ben Beberapa tamu undangan datang pada kegiatannya ini Mulai dari pemerintah Kota Bandung, MUI Jawa Barat, Bank BNI, Askrindo, dan Jamkrindo Tim Nubis kebetulan menyaksikan serangkan kegiatan pembukaan di perayaan kegiatan ulang tahun ke-114 PT Pegadaian Dan kita berkesempatan mendapat wawancara singkat bersama Alim Sutyono, Kepala PT Pegadaian Wilayah 10 Bandung Dan Bil Rismon, Deputi Bisnis Bandung 2 PT Pegadaian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para bis muda di rumah Pada kali ini kami, MUBIS, berkesempatan untuk bertemu dengan pimpinan wilayah Bandung PT Pegadaian Tersero Yang dalam mereka, 6 tahun mereka pada tahun ini Tepatnya 1 April 2015, yang ke-114 Assalamualaikum Pak Alim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alim, Assalamualaikum Pak Terima kasih Pak, sudah di tengah acara kami bisa ketemu Pak Sebelumnya kami mengucapkan selamat 6 tahun nih Pak Iya, 114 tahun Saya jadi teringat Pak, banyak sekali perusahaan-perusahaan itu untuk melewati fase 100 tahun Itu luar biasa ya Pak Dan ini sudah bisa melewati ya Pak ya Alhamdulillah Pak, apa rasanya Pak pas ulang tahun ini? Ya, kita tentu berbahagia dengan di acara kita juga hari ini Dan seluruh Jawa Barat dengan antusiasnya para pegawai kita Maupun para pelanggan kita Karena kita menyelenggarakan banyak kegiatan Yang ternyata bisa memberikan atau menumbuh kembangkan kolaborasi yang baik Antara pelanggannya dengan pengusahanya Ini kuncinya ya Pak, kolaborasi ya Pak ya Pak, tadi saya lihat di acara kita bahwa tema tahun ini di PT Pegadian secara kesungguh semuanya Nasional ya Pak, serba bisa Ini ada apa nih Pak? Jadi Pegadian itu di usianya yang ke-11 ini sudah melengkapi dengan online Online ya Jaringan di seluruh Indonesia Bahwa Pegadian sekarang punya 4.600 outlet Dari Sabang sampai Marokai Dan kita sudah melayani masyarakat Kalau orang dulu tahunya tentang gadeh saja Ternyata mulai 114 tahun ini kita semua bisa terlayani Jadi mulai dari MPO, akademita, kemudian kredit mikro Bahkan gadeh itu sendiri makin tumbuh berkembang Jadi kalau boleh lebih semudah, kalau boleh bahasa anak muda Hasan ini ya Pak, lu gadeh ya Pak? Apa yang lu mau, gue ada ya Pak ya Tapi memang green strateginya pegada tuh memang kesana ya Pak ya Iya, iya Oke, oke Kalau sekarang Pak, Pak Alim kan pingwil nih di Bandung Memuntin Jawa Barat ya Pak? Iya, Jawa Barat Ada satu juga nih teklanya Pak? Iya, jadi kalau di Jawa Barat kita temanya untuk ini yaitu Bandung Bangkit Siap menang-menang Jadi Bandung Bangkit itu mencerminkan bahwa kita selalu siap sedia Untuk menumbuh kembangkan perusahaan ini maju tumbuh berkembang secara terus menerus Atau kemudian masyarakatnya yang kita layani juga bisa terpenuhi keinginan-keinginannya Sehingga ketika itu tercapai maka kita akan menang dan itu sudah mulai atau paling tidak Sampai pertumbuhan tribulan ini kita di semua produk nomor satu secara nasional Oke Secara nasional Tetapi tentu kita diperluas diri karena pertandingan masih belum sesuai Ini ini masalahnya Perus muda ini Pak Alim sadar-sadar mengingat saya, mengingatkan saya bahwa memang kalau perusahaan muda itu ditentu untuk selalu berkompetisi Dan pegadaian pun khususnya Bandung siap untuk memfasilitasi Itu ya Pak Kalau Pak Abil, Pak Abil kan di putih bidang bisnis Bandung 2 Itu di daerah mana sih Pak? Wilayah saya itu yang utamanya di Kabupaten, Kabupaten Bandung, Kota Bandung sebagian Termasuk di Pulau Karta Sikampek sama Subang Pak Subang, kalau animo masyarakat di sana bagaimana Pak untuk berinteraksi dengan pegadaian Pak? Alhamdulillah Pak, jadi kalau kita lihat kinerja, respon dari masyarakat untuk Bandung 2 itu alhamdulillah positif Oke Pertumbuhan Bandung 2 4 bulan terakhir itu sekitar 16% Pak 16% 3 bulan ya Pertumbuhannya ya Pak? Iya Pertumbuhannya Nah sekarang Pak Alim, karena tema kita nih Pak Para pebis muda di rumah Mereka kan masih muda-muda Saya selalu tergelitik Pak untuk mengejar Pak Alim itu Pak gimana nih Pak teman-teman wira usaha ini apa bentuk dukungan Bapak kepada kita? Tentu pernah saya sampaikan di acara Nubi sebelumnya Bahwa kita sedang membidik para generasi muda Para generasi muda ini kemudian kalau dia mulai berinvestasi emas, maka dia akan memulai sebenarnya sedang memulai dia jadi pengusaha Itu sudah membantu pemerintah untuk membuka lapangan kerja dan sebagainya Nah ketika itu dimulai dari usia muda Dengan acara ini saya secara kasat mata saya melihat Memang Pak Alim tidak sebatas konsep Tapi beliau juga aplikasikan kepada para wira usaha Pemuda gitu Satu tadi investasi ya Pak ya Bahwa kita sebagai pengusaha muda tentu tidak hanya fokus kepada menjalankan operasional Ada kalau boleh, uang dingin ya Pak ya Kalau ada uang dingin kita bisa melembangkan investasi bis kita Salah satunya ke instrumen investasi kalau dipergadaian salah satu emas ya Pak ya Sebenarnya kalau para pengusaha muda itu istilah uang dingin itu masih bisa kita kesambingin lagi Misalnya gini, selama yang kita upayakan atau investasikan itu menjadi suatu produktif Maka gak perlu lagi takut namanya berhutang Karena semua pengusaha itu mulainya dari berhutang Ini ilmu baru nih dari Pak Alim ya Karena kalau orang yang takut untuk memotivasi dirinya, takut hutang Itu malahan gak akan jadi pengusaha sukses Karena secara satu pengusaha adalah berani Dan resiko itu yang penting adalah diperhitungkan dengan baik Sehingga tingkat produktifitasnya itu bisa tertutupi Artinya konsentrasi fokus terhadap usahanya Jangan sampai usahanya belum jalan dengan baik Ini ada yang lagi menang Itu kelemahan para pengusaha muda Gampang tergoda ya Pak ya Gampang tergoda gitu Emang sih para minus muda sejak saya ketemu Pak Alim beberapa waktu Salah satu instrumen investasi saya saat ini adalah Memang coba keemas gitu Bagaimana seringkali saya rasa berpikir yang selama ini berkembang adalah Kita kalau berinvestasi atau berinvestasi harus terjun langsung gitu Sementara kita punya keterbatasan ya Pak Iya keterbatasan dan misalnya lihat pilihan investasi yang kita orang-orang lihat Penggadaian itu menjadi salah satu hal yang menarik bagi saya Dan kita gak perlu capek-capek Pak Karena kalau bisnis ini kan tiap hari harus kita jalankan Itu ya Pak jadi dari emas Pak tetap Pak saya butuh Lebih dari itu Pak Kalau bicara masalah financing Pak Ini tentu Pbis muda Kemana pun Pak Saya hadir di Jawa Barat Mereka butuh masalah financing Mereka butuh masalah penanaan Lirinya Pak dari pegadaian Iya Sebenarnya saya bilang tadi Pegadaian ini sudah menjadi pilihan masyarakat jauh Sebelum kita lahirkan tadi 14 tahun Sudah menjadi pilihan masyarakat Sebenarnya Ternyata Para orang tua kita dulu lebih mengerti Bagaimana mengelola uang atau mengelola usahanya Mungkin orang terpikirnya konsumtif Tapi sebenarnya tidak Kenapa saya bilang tidak Ternyata mereka Waktu itu pilihannya sedikit Pilihannya sedikit Sehingga pilihan gadi itu Makanya dulu pemerintah Sebenarnya Jangka waktu gadi itu panjang Tetapi di era ya Di era sekarang Karena pertumbuhan itu cepat sekali Atau kencang Sehingga persaingan juga ini Supaya Para pengusaha itu tetap memperhatikan fokus usahanya Maka kredit itu dibikin pendek-pendek Tinggal pilihannya Ketika itu bentuknya adalah usaha cepat Yang membutuhkan cepat balik Maka mereka harus fokus terhadap yang dikerjakannya Dan upayakan terhadap yang dikerjakan itu Sehingga benar-benar tertutupi Antara produk pembiayaannya dengan usahanya Jangan sampai salah Padahal ada selisih ya Pak Ya, pasti ada selisih Kalau di Pak Bil sendiri Di daerah kerja Bapak Perkembangan daripada permintaan Daripada anak muda Terhadap pendanaan Tinggi nggak Pak? Alhamdulillah Kalau kita lihat kan kita punya produk kreasi ya Kreasi? Itu singkatannya Pak? Kredit Sistem angsturan fidusial Fidusial, oke Nah itu banyak dari data yang kita rekam Itu ya usia nasabah kita itu ya Di level produktif Pak 25 sampai 35 Oke Dan ini terjemahan dari apa yang Pak Yang tadi sampaikan ya Pak Apa nih Pak Pesan-pesan Pak Kepada teman-teman Pebis muda ya Sehubung Relefansi dengan pengembangan bisnis Dan konsep kita Bandung bangkit Siap menang Dan ini yang pertama Buat para pebisnis muda Maka Yang pertama adalah Persiapkan Solusi keuangan Bapak Ibu Sebagai pengusaha Dengan berinvestasi Nah investasi Investasi sebenarnya ada dua Yang tentu yang pertama adalah propertinya Yang kedua adalah investasi Lancarnya Nah emas itu adalah pilihan Dan pegadaian siapa ya Pegadaian siapa Ketika Investasi emas itu Sudah menjadi pilihan Maka sebenarnya usaha itu tinggal dimulai Karena semua instrumen Usaha itu dimulai dari emas Rasulullah sudah mengajarkan kita Nah ini pelajaran dari Pak Alim Yang gak saya lupa-lupa Rasulullah sudah mengajarkan kita Dari emas Pinar Sudah menjadi pilihan Sejak ribuan tahun yang lalu Sudah menjadi pilihan Jadi Pengusaha-pengusaha zaman dulu Sukses dari situ Kenapa kita tidak Nah yang terakhir tentu adalah Fokus terhadap usahanya Jangan Gampang terkoda Terhadap Pilihan-pilihan Andai kata memang pilihan itu Misalnya usahanya kita sedang Drop Dan memang tidak bisa dikembangkan Memang perlu Di refresh lagi usahanya Tapi tetap fokus Jangan bercama-jama Ketika Sudah mampu Bolehlah kita mulai Berbicara Berkembang ekspansi ya Baik Pak terakhir nih Dari saya paling Pak Sekarang kan Nubis ini Luar biasa nih Pak Ya Bagaimana tersebar Pak Di Jawa Barat Bahkan Kita ada streamingnya juga Pak Bagaimana kesiapan Daripada teman-teman pegadaan Di seluruh Khususnya di iliah kerja Pak Alim Di Jawa Barat Untuk mendukung para wiral Saya rasa Tim atau staff kami Di pegadaan Itu semuanya Profesional Dan siap melayani Semua masyarakat Dan kami Usia 114 tahun itu Membuktikan Jadi gak perlu saya ceritakan Bagaimana Kami bisa melayani masyarakat Sebegitu panjang Betul Jadi tinggal datang Ke pegadaan Kemudian bisa Konsultasi dulu Jadi pada Pembus muda Kita sebagai bisnis Kita tidak lepas Dari dua hal Kalau misalnya Terlalu kita hubungkan Dengan Satu masalah Financing dulu Financing Bagaimana kita Untuk mengembangkan Usaha kita Kita busuk pendanaan Dan di sini Pegadaan Sudah punya Berapa instrumen Produk Yang lepas Kita tinggal datang Kita tinggal Nanti perseratan Seperti apa Kita tinggal penuhin Dan Gimana Pak Kalau red Betanya ya Pak ya Yang kedua Kita paham Ketika kita punya Rencana Kita udah punya Jalan usaha Itu ada Margin-margin usaha kita Yang bisa kita manfaatkan Untuk mengembang Bisnis kita Tapi tidak ribet Tidak perlu kerja lagi Salah satu Instrumen Tadi adalah Instrumen Dalam bentuk Emas Ini bisa jadi Bagian daripada Upaya kita Menumbuh kembangkan bisnis Sehingga Pada akhirnya Kalau kita Di Invented.school Dan Anubis Ingin mencetak Jura usaha sukses Sukses Kemudian dia Berbasis knowledge Ketinggalan Bisnis dia itu Bisa kemudahan Dari skala Mikro Kecil Menengah Dan besar Itulah wawancara Saya Diskusi saya Dengan Pak Alim Di tengah Beliau memimpin acara Nih Pak Alim Terima kasih Pak Alim Terima kasih Pak Alim Terima kasih Pak Alim Para Alim Semoga itu wawancara Saya dengan Pak Alim Dan Pak Alim Semoga Berikan inspirasi Bapak kita semua Demikian dulu Dari saya Mirza Tetap di Mubis Yang muda Yang berbis Bandung Joran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bandung Joran Bandung Joran Bandung Joran Joran Katanya waktu potong itu tuh pipanya dengan kaki Terima kasih Hari minggu kemarin saya berkesempatan ketemu dengan Pak Lim dan Pak Bil Kita mendalami bagaimana sih sebenarnya dalam hal apa yang ditawarkan Pergadaian kepada para tubuh muda Dan dari pembicaraan beliau ketahuan ada Kalau sudah saya melihat dari dua perspektif Satu perspektif kita berinvestasi Yaitu kita bisa beli emas Di sana kedua perspektif financing Kita mendapatkan pendanaan Semoga tadi diskusi saya dengan Pak Lim dan Pak Bil bisa memberikan Inspirasi dan informasi kepada para tubuh muda Bahwa pegadaian itu bisa kita dalam tanggal ketip Kerjasamakan ya untuk mengembangkan tubuh kita Sebelum saya lanjut nanti ada kuis ya Kebetulan teman-teman pegadaian tadi bisik Bener itu ada dua hadiah buat para tubuh muda ya Silahkan ini kita jadikan dua kuis ya Ada dua hadiah buat para tubuh muda Pertanyaannya sederhana ya Ulang tahun keberapa PT Pegadaian Persero tahun ini Ulang tahun keberapa Tadi sudah disampaikan Nanti ada dua jawaban ya Silahkan kirimkan jawaban ke 0813-2249255 Ada di bawah Tuliskan nama, alamat, usia, diseklamin, dan jawaban Silahkan cepat ya Di akhir asal kita akan sampaikan Kalaupun ada yang mau tanya silahkan nanti ke 721-4214 ya Apa yang ditanyakan kepada pegadaian Pak Nur, kalau bicara tentang investasi Saya yakin para tubuh muda di rumah Ataupun ibu-ibu kali ya Iya, ibu-ibu Ingin, ah ini ada uang di rumah ini yang lebih gitu Sebenarnya kan yang salah satu produk unggulan itu adalah emas Apa sih Pak, keunggulan yang ditawarkan oleh pegadaian Kepada teman-teman pegis muda Khususnya investasi emas Iya, jadi kami memfasilitasi pembiayaan itu ya Emas ya Emas dalam ini mas yang 24 karat Dan itu bersertifikat terus bisa diangsur yang jelas Itu yang lain daripada yang lain Yang bisa diangsur Sebenarnya keunggulan kami, kami juga memfasilitasi Teman-teman kalau misalnya sudah beli pada kami Kami juga memberikan passive income kepada pembeli kami ya Jadi jika beli kami, kami memfasilitasi untuk konsinyasi ke kami Kami dijadikan ya Jadi barang yang sudah dibeli dari kami Kami terima sebagai stok kami gitu Di konsinyasi Jadi kita nanti akan bagi keuntungan lah Dari situ Ini yang paling penting bagi pebis muda ya Bagi keuntungan Nah kalau kita sebagai pebis muda Kalau saya selalu dekankan dimanapun Bahwa bisnis itu adalah value creation Create value ya Bagaimana kita menciptakan nilai Yang pada akhirnya adalah create money Nah kalau bahasa sebenarnya ujung-ujungnya duit Ujung-ujungnya duit Bagaimana Di sini saya lihat ada alternatif investasi Yang ditawarkan oleh Pak Dayan Buat kita pebis muda Kalau bahasa saya tadi uang dingin Tapi kalau Pak Alin tadi waktu satu So Gak perlu menunggu uang dingin Tapi dengan cara Sampaikan tadi cicilan juga bisa ya Pak Yael Ya Pak Ini ada satu lagi nih Yang tadi Saya lihat Ketika yieldnya paling semangat Paling semangat Sampai jam satu ya Kalau di lapangan Kalau bicara tentang investasi emas Bagaimana respon daripada masyarakat Kalau di lapangan respon masyarakat Sekarangku benar-benar antusias Dari mulai yang muda sampai yang tua Itu emang Banyak yang merespon Antusias Kalau boleh dibilang Secara kesan mata aja Saya gak tahu apakah sudah dilakukan penelitian Atau belum ya Di antara para Pebisnis yang Merinvestasi di emas Di pegadaian itu Mayoritasnya mana Tua, muda Kalau mayoritas sekarang Masih di pegang ibu-ibu ya Oh ibu-ibu Cuman sekarang Bapak-bapak pun Sampai anak muda Itu sekarang udah mulai antusias Bahkan mau menggalkan ibu-ibu Oh oke Jadi awalnya mayoritas Secara ibu-ibu ya Jadi para lulus muda Kalau yang ibu-ibu ya Ada peluang ya Punya Ada uang Bisnis langsung Harus jaga anak ya Sekarang dengan adanya Investasi di emas ini bisa menjadi alternatif ya Kalau Kalau Pak Nur Kalau untuk investasi emas ini Sarannya susah gak? Saran saya Sarat-saratnya? Oh saratnya mudah Mudah cuman fotokopi KTP saja Cukup sama bayar DP saja Kalau yang asuran Kalau yang asuran Yang cash tentu saja bayar tunai Langsung Langsung Ada Tumai ini ya Betul Ada barang Ada barang ya Tapi untuk Angsuran sendiri Kami mempermudah ya Dengan uang muka yang lebih kecil Bisa di Apa Di Angsur secara Berkelompok Dalam ini dengan cara Kalau misalnya membentuk suatu kelompok arisan gitu Kami memberikan uang muka yang lebih rendah Daripada Untuk yang perorangan Minimal berapa uang muka itu? 15% Oh 15% 15% Kalau boleh bilang Jangka waktunya berapa? Jangka waktu Maksimal sampai 36 bulan Tapi kalau untuk yang berkelompok arisan tersebut Disesuaikan dengan anggotanya Minimal 6 orang Jadi Kalau 6 orang berarti Jangka waktunya 6 bulan Dan seterusnya Jadi kalau 6 bulan 6 orang dia kan Waktunya lebih pendek ya Jadi Kesempatan menangnya lebih Dan untuk memiliki emasnya juga lebih cepat Itu yang menarik dari sistem arisan itu Karena bisa saja arisannya belum selesai sudah dapat emasnya gitu ya Kalau kisarannya nih Kan ada Ada 1 gram Itu pilihan buat para pebisnes berapa aja? Kalau boleh saya sarankan pilihannya itu 5 gram 10 gram Karena disitu Apa namanya Yang paling banyak Peminat dan Apa namanya Kita mudah menjangkau lah Kalau disitu Jadi kalau investasi jangan langsung Secara gradual aja lah Bertahap Iya bertahap Jadi pilihannya itu adalah Bagaimana Ada 1 gram Ada 5 gram 6 gram Baik para pebis muda Karena jangan saya aja yang ngomong disini ya Ada dengan Kang Sariven dan Kang Nur Berikut ini cuma kita lihat Testimoni Atau pendapat daripada Para pebis muda Yang sudah memiliki Kediasama dengan Pegadaian Apa Pelayanan yang sudah Berkatapakan di pegadaian Kita lihat dulu Yang berikut ini Dalam perayaan ulang tahun yang ke-114 ini Di kegiatan Pesta Rakyatnya Kantor Pegadaian Wilayah 10 Bandung Mengajak para nasabahnya Yang memiliki usaha Untuk ikut serta Mengisi bazaar rakyat Dalam kegiatan ini Stan-stan terisi penuh Dengan berbagai macam produk Dan kita berkesempatan Mewancari 2 nasabah PT Pegadaian Yang ikut dalam event ini Yakni dengan Ibu Inge dan bisnis kulinernya Juga Ibu Leli Dengan bisnis Batagor Dan Lumpia Para pebis muda di rumah Kita disini Sedang berada di acara Pesta Rakyat Yang diselenggalkan oleh PT Pegadaian Persero Yang dalam rangka Ulang tahun mereka ke-114 Dalam hal ini Telah hadir salah satu Nasabah daripada Pegadaian Ibu Leli Ibu Leli Pegadaian Batagor Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bisa ceritakan sedikit Bisnis Ibu apa? Oh iya Bisnis saya Batagor Dan Lumpia Yang sudah dikemas Prosen dan Vakum ya Jadi tujuannya Biar pemasarannya Lebih luas Ibu ini ada uniknya ya Ya Dari sisi kualitas Gimana Bu? Kualitas Alhamdulillah Bisa bersaing Bu Apa namanya Batagor Ibu ini? Brand saya Hanhan Iya Ibu nasabah Pegadaian sejak kapan Bu? Sejak 2 tahun yang lalu Itu digunakan buat apa aja nih Bu? Penandaan dari Pegadaian Waktu itu saya pakai untuk modal kerja Modal kerja Susah gak Bu? Enggak Sesuai prosedur aja Manfaat yang Ibu rasakan gimana? Manfaatnya Kan Pegadaian punya program Pameran-pameran juga BUM Ada program BUMN Expo Ada kali ulang tahun Kita didunang seperti kayak gini ya Jadi Penjualan kita bisa lebih meningkat Dengan dibantu promo-promo Dari Pegadaian Jadi tidak hanya sebatas kredit aja Tapi juga dibantu Dalam hal manfaat yang lain Iya Ibu dalam rangka ulang tahun ke-114 Apa nih harapan Ibu kepada Pegadaian? Pegadaian lebih meningkatkan Kualitasnya Produknya lebih Bermacam-macam lagi Yang untuk Terutama untuk Usaha mikro ya Baik para ibu semuda Itu dari Ibu Lely Salah seorang nasabah Daripada Pegadaian Beliau sudah merasakan manfaat Daripada Pegadaian itu sendiri Dengan menjam kredit Dan memanfaatkan Untuk pengembangan Oke Ibu Lely Terima kasih Ibu Baik para pemimpin semuda Salah satu peserta Dalam acara Pesta Rakyat Yang diselenggalkan oleh PT Pegadaian ini adalah Menghadirkan Nasabah mereka Yang sudah bertransaksi Dengan Pak Pegadaian itu sendiri Ini salah satu produk Yang ditampilkan disini Namanya Dari Rumah Kuliner Nah disini ada owner Apa kabar mbak? Baik Oke makasih ya Ini kita kunjungin ya Iya Mbak Ini Bisnisnya apa sih? Kami rumah kuliner Di Bergerak di Makanan Oke Khususnya Khususnya roti tawar goreng Ada jeruk tipis juga Jus-jusan Terutama jus durian Sama Kangen Watar Jadi ini semua produk-produknya Rumah Kuliner ya? Kalau dengan Pegadaian sendiri Bagaimana hubungannya? Saya selaku nasabah Pegadaian Ke Pegadaian itu biasanya Saya nyicil LM Iya betul Jadi Sangat mudah sekali Untuk mendapatkan LM Dengan Menyisihkan uang Sehari-hari Jadi ini sebagai Salah satu bentuk investasi? Betul Betul Udah berapa lama? Saya udah mungkin Sitar 2 tahun yang lalu ya Ya Perbis muda Jadi Mbak Inge ini Salah satu nasabah Daripada Pegadaian Dan dia Apa Membeli Emas Kepada Pegadaian Selama 2 tahun Mbak Kalau harapan Mbak Ini ulang tahun ke 114 Apa harapannya buat Pegadaian? Pegadaian semakin sukses Semakin jaya Semakin maju Itu aja? Oke Terus Apalagi yang diberikan oleh Pegadaian Selain Mbak Berinteraksi selama ini Hanya untuk beli emas Sebetulnya banyak ya Mungkinnya produk yang ada di Pegadaian Cuma saya sendiri Baru Menikmati yang Giju Ini salah satu Ini salah satu Iya betul Baik Pak Rukis muda Itu saja Diskusi saya dengan Mbak Inge Pengusaha kuliner Dengan nama Rumah kuliner Ini banyak sekali produk-produknya Dan menjadi nasabah Pegadaian Dengan membeli Emas Di Pegadaian Beliau sudah mendapatkan benefit yang luar biasa Terima kasih Mbak Oke Saksikan Sport Arena Untuk berbagai informasi tentang olahraga Di Bandung dan Jawa Barat Sport Arena Setiap hari selasa Pada jam setengah 9 malam Hanya di Bandung TV Berbicara tentang kegaiban Sehebat apapun pengetahuan dan ilmu manusia Teknologi yang mendukungnya Tidak akan pernah bisa mengungkapkan tentang kegaiban Mafatihul Ghaibi Khamsun La Ya'lamuhunna Illallah Jalanan menyusuri tempat-tempat eksotik Kebudayaan unik Serta keanekan ragaman kuliner Tersaji Jalan program traveling Saksikan setiap hari Hanya di Bandung TV Semangatnya masih ada ya Semangatnya masih ada ya Semangat hasil YEL tadi ya Tapi semangatnya pasti gara-gara hadiah Tutup aja hadiah ya Saya pengen tahu ke teman-teman nih Tadi seperti saya sampaikan ada satu kalimat Yang disampaikan bahwa Kerja keras Apa tadi ya Karyawan kerja keras Pelayanan Itu memang nyata gak sih Atau hanya sebatas slogan aja Jadi boleh ada yang pegang mic Silahkan Kalau di teman-teman pegadaian Emang konsep Bertanding melayani nasabah Itu memang dikembangkan sekali Itu gimana Berarti kita ngasih terbaik Pelayanan kepada masyarakat Bukan petani Pemberikan yang terbaik Dari masing-masing karyawan Oke Jadi Konsep dasarnya itu udah ditenamkan Yang terbaik ya Oke Kalau merasa nyaman Jadi pegawai atas nasabah Di Kuladen Oke Kayak apa ya Jadi itu satu ya Dari sebelah sana Dari akan Kan Memberikan layanan yang terbaik Pada karyawan Disitu ada Ada sisi Harus dibedakan ke konsumen Atau Atau Ke nasabah Atau untuk semua nasabah Pertama untuk semua nasabah Selain dengan sebaik-baiknya Dengan merasa nyaman Biar nasabahnya Udah Percaya kepada kita Terus pegadaian Tentang apapun transaksinya Tetap pilihannya tetap pegadaian Oke Aplaus dulu buat kita ya Jadi Pak Mus Muda Relepan ya Apalagi sampai kalau Pak Alim Kemudian ada Pak Dil Kemudian ada Pak Nul Bahwa Pegadaian itu Benar-benar ready untuk compete Untuk ke depan Dalam hal melayani Saya masih tertarik Karena Pak Mus Muda Untuk bicara mas lemas Kalau saya lihat ada lembaga-lembaga lain juga kan Yang menawarkan investasi sinis ya Apa sih yang lain Keunggulan yang lain Daripada pegadaian itu Yang kunci aja Sehingga saya nih Saya sebagai pebisnis Merasa Oh saya perlu untuk datang ke pegadaian Apa kira-kira yang di lapangan Pertama Kita kelebihan kita ya Pertama di kita dari segi pelayanan kan Dari segi pelayanan Sudah jelas ya Tadi sudah komik ya Kemudian dari segi penyebaran outlet kita Kita Menyebar di seluruh wilayah Khususnya di Provinsi Jawa Berat Di Kabupaten dan Kota Mardia Kita ada pegadaian Itu kelebihannya Jadi distribusinya sudah Betul Jadi masyarakat Tidak perlu bingung Kalau mau investasi emas Ataupun mau Istilahnya Berinvestasi itu Ke pegadaian aja Tapi nanti kan Kalau saya lihat di pegadaian itu kan Ada cabang Ada outlet Unit pelayanan Oke Mereka juga bisa memberikan layanan Untuk emas tadi semua Atau bagaimana Apakah harus ke kantor-kantor tertentu Oh tidak perlu Semuanya bisa melayani ya Jadi seluruh Kami di Bandung punya 320 outlet Semuanya bisa melayani Semuanya bisa melayani Dan Mereka Pasti akan mau membantu Terus ada juga Kalau pegadaian ini Ada yang weekend ya Ada Yang bukanya Jadi Sabtu minggu atau bagaimana Kalau Sabtu Itu semua outlet Buka Sabtu Sabtu Semua outlet Buka Yang minggu Ada juga Ada yang sampai malam juga Di mal Seperti BIP Kami melayani Sampai setengah 6 Setengah 6 Setengah 6 Di luar jam kerja Dan hari minggu Kami melayani Di BIP Dan jam berapa Sampai jam berapa Kalau hari minggu Kami buka Jam 10 Sampai jam 3 Sore Jadi Farwis Puda Rasanya Ada satu konsep Menurut saya Yang turunan Daripada Tema tadi Bahwa Mereka Siap Temanya Siap Siap menang Bandung 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 Ada Tururan Program Pemus Muda Bahwa Pegadaan Mencoba Memberikan Convenience Kalau di dalam Bisa Namanya Convenience Convenience Buat Para Nasabah Mereka Tidak Dibatasi Oleh Dimensi Dimensi Area Tadi Di seluruh Kebupatan Sampai Kecamatan Sampai Kecamatan Ya Mereka Membuka cabang Dan Managers Management Ini Benar-benar Konsisten Dengan Kalau di dalam Marketing Mix Ada Plays Salah satunya Adalah Coverage Coverage Ini Yang Saya Lihat Menjadi Salah Satu Daya Daya Saing Yang Bisa Di Anggap Upaya Untuk Mencapai Bandung Managers Menang Tadi Jadi Pak Lu Sampai Silahkan Kita Bisa Terutama Cabang Mereka Yang Kedua Selanjutnya Proses Pelayanannya Saya Diteringat Bahwa Dalam Satu Konsep Management Itu Yang Paling Pending Orang Itu Namanya Time Cost Pengorbanan Waktu Saya Lihat Ada Weekend Juga Buka Meninggul Juga Buka Kemudian Dimensi Jam Juga Kalau Di Mall Sampai Setengah 6 Ini Bagaimana Konsisten Antara Strategi Beliau Untuk Banu Mangkit Siap Menang Diturunkan Kepada Program Program Yang Berlaku Di Seluruh Jawa Barat Oke 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 Karnor Untuk Apa nih Pesan-pesan Atau Para Pembis Muda Atau Ibu Ibu Khususnya Untuk Memilih Investasi Bisnis Mas Atau Kalau Saya Duman Sesuai Pengalaman Di Lapangan Apa Tip-tip Yang Perhatikan Untuk Para Pembisnis Muda Jangan Ragu Untuk Kalau Mau Bereinfrasi Mas Datanglah Ke Pegadean Karena Kami Siap Melayani Ini Bener-bener Janji Dia Yang Biasanya Dia Satu Jadi Bener Kalian Ragu Kalau Dari Kandung Jadi Kalau Saya Sekarang Dengan Pegadean Investasi Tidak Mahal Hanya Menyisihkan 4.000 Rupiah Setiap Hari Kita Sudah Bisa Investasi Mas Itu 4.000 Rupiah Sehari Kita Bisa Itu Mengurangi Uang Rokok Kita Sudah Bisa Mempertahankan Dan Bahkan Menambah Aset Kita Kita Oke 4.000 Sehari Itu Parkir Dua Tempat Bisa Ya Itu 4.000 Kali 30 Ya Kan Tiga Hari Sudah Bisa Menyisihkan Untuk Investasi Emas Untuk Untuk Yang Berapa Gram Itu Untuk Yang Satu Gram Jadi Kalau Begitu Perbun Muda Nanti Diparkir Di Mobil Saya Sudah Nyimpan Ya Jadi Kalau Bisa Parkir Jangan Di Tempat Yang Berbayar Ini Disisi In Ayo 4.000 Sehari Itu Ada Lagi Ini Dari Bisa Baik Terus Buda Kalau Bicara Tema Malam Ini Saya Sangat Menarik Sekali Ya Sebagai Seorang Terbisnis Ada Satu Pegadaian Menyiapkan Konsep Serba Bisa Ya Serba Bisa Lebih Luas Lagi Dari Tema Biasanya Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah Mengatasi Masalah Kemudian Tambah Lagi Dengan Bandung Magis Kita Sebagai Bibu Perlu Merengbang Ya Mungkin Sederhana Tapi Maknanya Luar Biasa Karena Sebagai Seorang Pibisnis Saya Selalu Menyekankan Saat Ini Yang Dibutuhkan Bagaimana Kita Mampu Mencapai Competitive Advantage Kalau Bisa Sustainable Competitive Advantage Artinya Kita Lebih Unggul Dan Pelajaran Yang saya ambil Dari PGDN Ketika Mereka Ingin Melayani Meskipun Mereka Terus Dalam Usia 114 Mereka Mampu Bertahan Tapi Tetap Berkompetisi Jadi Salah Satunya Adalah Dilayanan Kepada Konsumen Kasusnya Adalah Mas Kalau Kita Lihat Sebagai Seorang Pibisnis Ini Hal Yang Sangat Luar Biasa Kita Harus Fokus Kepada Bagaimana Menciptakan Nilai Dan Mencapai Keunggulan Saing Dan Apa Ini Disampaikan oleh Pegadaian Sebuah Pelajaran Luar Biasa Buat Kita Semoga Itu Bisa Memberikan Pelajaran Luar Biasa Kepada Kita Tapi Sebelum Saya Mengumumkan Dulu Ada Dua Pemenang Nanti Ada Dari Pegadaian Yang Akan Apa Memberikan Hadiahnya Silahkan Nanti Pertama Atas Ibu Mirna Ibu Mirna Di Pasir Leitik Pasir Leitik Selamat Ibu Kemudian Yang Kedua Saya Lihat Bapak Muhammad Izzal Bapak Muhammad Izzal Nanti Tim Nubis Akan Mengundi Bapak Untuk Mendapatkan Merchandise Dari Pegadaian Baik Kalo Selamat Terima kasih Terima kasih Teman-teman Pegadaian Makasih Semoga Tetap Jadi Juara Cuma Itu Nggak Mau Bagi Bagi Hadiah Semoga Diskusi kita malam ini Di Nubis Bisa memberi inspirasi Bahwa kita tetap Harus menjadi seorang Perbisnis yang ahli strategi Dimana kita berbasis Nubis Itu aja dari saya Ketemu lagi Kita minggu depan Di Nubis Tetap di Nubis Yang bukan Yang berbisnis Yuk kita pergi Ke Pegadaian Siapa tahu Jadi jutawan Transaksi gadai Di Pegadaian Dapet Dapet hati Ya Kami Lau Emas Bintang Dapet hati Ay Masih!